Perbedaan Hari Anak Nasional, Hari Anak Internasional, dan Hari Anak Universal Tanggal 23 Juli ini dirayakan sebagai Hari Anak Nasional. Sebagai anak-anak, kita harus berbangga karena ada peringatan khusus untuk kita. Hari Anak Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain Hari Anak Nasional, ada juga Hari Anak Internasional dan Hari Anak Universal lho. Lalu apa perbedaan Hari Anak Nasional, Hari Anak Internasional, dan Hari Anak Universal ya? Tenang, jangan bingung. Bobo bantu jabarkan satu persatu ya. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Hari Anak Nasional Hari Anak Nasional adalah hari anak yang khusus diperingati di Indonesia. Hari Anak Nasional ini mulai diperingati pertama kali tanggal 23 Juli 1979. Pemilihan tanggal tersebut ditetapkan oleh Presiden Soeharto tanggal 19 Juli 1984 berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Hari Anak Nasional adalah peringatan untuk menunaikan hak-hak anak Indonesia untuk mendapatkan hidup yang layak. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarah Hari Anak Nasional adalah dari Kongres Federasi Demokrasi Internasional Wanita di Moskow pada 4 November 1949. Hari Anak Nasional dirayakan di berbagai negara di seluruh dunia untuk menghormati anak-anak dan meningkatkan kesadaran pada hak-hak anak. Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 1 Juni 1950 yang banyak juga dirayakan di negara-negara seperti Rusia, Yugoslavia, serta beberapa negara Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Latin, serta sekitarnya. Hari Anak Universal Hari Anak Universal disebut juga hari anak sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 November. Hari Anak Sedunia pertama kali dicetuskan pada 1954 sebagai Hari Anak Universal. Setiap tanggal 20 November, hari anak diperingati untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Tanggal 20 November 1959, Majelis Umum PBB membuat deklarasi hak-hak anak. 30 tahun kemudian, tanggal 20 November 1989, Majelis Umum PBB meneklarasikan Konvensi Hak-hak Anak. Karena itu, tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Anak Universal atau Hari Anak Sedunia yang bisa dirayakan oleh semua anak dari seluruh negara. Nah, itulah perbedaan Hari Anak Nasional, Hari Anak Internasional, dan Hari Anak Universal. Jangan sampai tertukar lagi ya teman-teman, yang terpenting kita sebagai generasi penerus akan terus semangat untuk memberikan kemampuan demi kemajuan negara kita. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax